Ya, pemirsa penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus suap ketok palu RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Dua saksi yang diperiksa diantaranya dari pengusaha di Jambi, yakni Imanudin dan Ferry Aswandi. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selasa 27 September 2022 siang, memeriksa sejumlah pengusaha di Jambi. Terkait suap ketok palu RAPBD Jambi 2017 dan 2018 di Gedung Lama Mapulda Jambi. Dua saksi yang diperiksa diantaranya Imanudin dan Ferry Aswandi dari PT Arta Graha Persada. Dalam kesaksiannya, Imanudin mengaku ditanya terkait keterangan awal dalam BAP penyidikan kasus suap RAPBD Jambi ini. IIM diperiksa sekira 3 jam oleh penyidik KPK. IIM mengaku pasrah dan selalu kooperatif dalam pemeriksaan ini, karena dirinya mengaku sudah puluhan kali dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan ini, IIM mengaku dimintai keterangan terkait 28 tersangka baru dari kalangan anggota DPRD Jambi 2017-2019 yang dibagi dalam 6 berkas BAP. IIM mengaku pasrah dan selalu kooperatif dalam pemeriksaan ini. IIM di atas lah, nantinya kita jujur dari awal ya. Sementara itu, Ferry Aswandi, yang juga berasal dari kalangan swasta mengaku diperiksa terkait 28 tersangka baru suap RAPBD Jambi. Namun dirinya mengaku hanya mengetahui beberapa nama dari 28 anggota dewan tersebut, seperti Rahima dan Agus Rama. Ia juga dimintai keterangan terkait aliran dana suap yang salah satunya digunakan untuk pilkada di salah satu kabupaten di Jambi kala itu. Tersangka 28 orang tersangka itu. Yang baru itu ya? Yang baru. Oke Pak, kita ketemu semua dari orang tersangka? Ada yang tahu, ada yang kenal. Selamanya kita ketemu? Ya Ibu Raima, Agus Rama, kenal, asibah itu kenal. Selamanya kita berinteraksi dengan para tersangka ya? Dari swasta ada interaksi dengan mereka atau gimana? Enggak, enggak. Bisa dikasih tahu terkait, ini kan dipikir sama, ini penyidik menyanyikan terkait apa, apakah aliran dana itu gimana itu gimana itu gimana? Pertanyaan yang lama lah, aliran dana, apa namanya, mengalami peristiwa, penangan tadu kemana. Oke, abang sendiri mengetahui aliran dana ini? Insya Allah tahu. Yang tahu saya sempat ketahui, enggak, enggak. Abang sendiri bisa jelasin enggak siapa yang menerima dan? Yang jelas ada ditanya aliran dana pil kadal, salah satu kabupaten. Oh, berarti mau rojong kita masukkan? Enggak perlu saya sebutkan. Di Masan Jaya, Jek TV, melaporkan.